Ketua Komite Olahraga dan Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Pati beserta pengurus dan perwakilan atlet, Senin Pagi berpamitan kepada pimpinan Dewan dan juga PC Bupati-Pati. Kegiatan ini guna memohon Do Arasto untuk mengikuti FORDE 8 Juni mendatang. Dalam kesempatan ini, Kormi Pati akan mengirimkan 85 atlet dari 10 cabang olahraga. Di antaranya, Capor Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia, Indonesia Esport Association, Yayasan Jantung Sehat Indonesia, Senam Tera Indonesia, Barisan Veteran Tenis Indonesia, Indonesia Off-Road Federation, Universal Land Dance, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia, Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia, serta Pencaksilat Satria Nusantara. Tidak hanya di DPRD Pati, audiensi juga berlangsung di pendopokab Bupaten Pati, di mana langsung ditemui oleh PJ Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro. Ia pun turut mendukung yang dilakukan jajaran Kormi Pati. Pertemuan, pagi ini kami dari Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Puteri Pagi, menghidupkan audiensi kepada tadi sudah dengan PJ Bupati dan setelah ini dengan Pembina Dewan. Kegiatan ini sebagai bentuk konkret kami, memperkenalkan secara lebih dekat dengan Pak Perjit dan juga Pembina Dewan, sekaligus mohon luar setuhu dan pamit karena kami akan mengikuti fode yang dilaksanakan di Jawa Tengah, di Semarang pada tanggal 8 sampai 10 Juni yang akan datang. Dengan semangat yang tinggi, Pak Perjit akan bersiap-siap untuk tampil dalam Festival Olahraga Daerah Jawa Tengah yang akan digelar dalam beberapa hari mendatang mulai dari 8 hingga 10 Juni 2023. Tim Liputan, Cahaya TV.